Jajaran Polsek Sawahan Nganjuk mengamankan tiga orang yang diduga sebagai penculik anak di kawasan kecamatan Sawahan Nganjuk, Jawa Timur. Penangkapan itu menyusul setelah adanya laporan dan keresahan warga sekitar saat melihat ketiga pria tersebut berada di Sekolah Dasar Negeri Bedolo, Kecamatan Sawahan. Dan dua lainnya di lapangan kecamatan setempat dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Ketiganya itu adalah Jasimun, 35 tahun warga Jawa Barat, Harsalem, warga Garut, Jawa Tengah, dan Soleh, warga Madiun, Jawa Timur. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diduga memiliki kelainan jiwa, pihak polisi menyerahkan ke dinas sosial setempat. Di kantor dinas ditemukan sejumlah barang bukti milik Jasimun, berupa satu tas dan satu karung beras, berisikan foto anak-anak, dua sepatu anak, jam tangan anak, buku rekening yang baru di debit uangnya senilai 20 juta rupiah pada tanggal 4 bulan Oktober 2018. Sejumlah kartu pengenal atas nama orang lain dan uang 80 ribu rupiah serta tiga lembar uang ringgit. Pihak dinas segera melakukan pendataan dan mengidentifikasi lebih dalam terhadap Jasimun. Dan bila memungkinkan, pihak dinas sosial akan menyerahkan kembali ke pihak polisi karena mengantisipasi kecurigaan sebagai pelaku kejahatan setelah melihat beberapa bukti barang yang dibawanya. Polsek Sawahan telah melimpahkan tiga orang yang dua diduga orang gila, orang dengan gangguan jiwa yang sudah kita melimpahkan kepada Bukus Mas Sukamoro atau bagian dari kejiwaan di Kabupaten Lanjut. Dan yang satu ini tentu kita masih mengidentifikasi lebih lanjut karena dari hasil komunikasi kami dengan yang mengaku, namanya Desmond dari Serang, setelah kami periksa barang-barang bawaannya ada uang, baik itu uang dalam bentuk rupiah dan uang dalam bentuk ringgit. Dan juga setelah kami melihat barang-barang bawaannya ada berkaitan dengan barang-barang anak kecil tentu dalam hal ini seperti yang marak di media-media, baik itu media kita atau media elektronik, kita berupaya mengantisipasi jangan sampai di kemudian ini menjadi terindikasi menjadi bagian dari sindikat penculikan anak. Setelah ini kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, tentu di kemudian hasil koordinasi kami dengan kepolisian adalah menyangkut dengan nasib yang mengaku namanya Desmond, mungkin itu mas. Sementara dua pria lainnya langsung dibawa ke rumah sakit gila di kecamatan Rejosong Anjuk, guna pemeriksaan kejiwaan karena yang bersangkutan dimungkinkan orang gila. Dari Nganjuk, Hari Hadiswandito, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.